Tunjuk, yang mau 2 juta siapa? Persiapannya gimana nih untuk turnamen hari ini? Persiapannya udah matang semua sih Pak Mame ini memfasilitasi tanah Karena berhubung tanah ini kosong Daripada gak kepake ya Kalau tomberang itu kan memakai sistem poin ya Itu rata-rata puas gak sih kok? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan akbari damaster, gimana nih para damaster ya? Semoga Anda dalam keadaan sehat walviat Dan selalu diberi riski yang limpa Amin ya Rabbul Alamin Oke pada kesempatan hari ini Saya berada di lapak karyawan Tangerang, Jeleduk ya Kita bisa lihat disini piala nih ya Berarti Kalau misalnya ada piala berarti ada pertandingan Nah kebetulan di lapak karyawan sini Sudah berjalan Giringan turnamen Giringan B Untuk turnamen Giringan B Sekarang kan sudah masuk ke babak final ya Grup B nya Nah untuk grup B nya ini Menyisakan Sepuluh pasang merpati ya Untuk menjuarai kejuaraan Turnamen Giringan B Memperebutkan juara 1, 2, dan 3 nya Lebih lengkapnya saya mau tanya Ketua Panitia yang ada disini Yaitu Om Sio Ya kan Nah kebetulan Om Sio ini sudah Hadir ya Di lapaknya Oke Kita langsung ke sana Oke Selamat siang Om Sio Siang Gimana kabar Alhamdulillah Tambah seger Alhamdulillah Yang penting sehat terus Amin 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 Suara 2, 3 Di B Di B ya Ya Karena untuk A sudah Minggu kemarin Minggu kemarin ya Ya Ini menyisahkan berapa peserta nih Untuk hari ini 10 Lima lepasan Lima lepasan ya Ya Nah untuk event yang akan datang nih Persiapannya gimana nih Apa aja nih Setelah lomba ini Kemungkinan ada Perang Bintang Perang Bintang Ya mungkin di Seleng Seleng Seminggu istirahat Masuk main lagi Oh Oh Turnamen untuk hari ini nih Sebetulnya apa sih Ini masih tetap menyangkut ke hari kemerdiaan Indonesia yang ke-76 kenapa ini bisa diundur atau telah karena kemarin cuaca cuaca siap-siap cuacanya kurang bagus jadi kita undur oke oke nih yang terakhir Om Siul saran untuk para pemain peserta karyawan sini untuk final ya boleh di yang pertama kan sportivitas ya kan kedua ya jaga karena masih pandemi ini tetap jaga pakai masker kesehatan protokol kesehatan masih tetap itu aja udah cukup kayak gitu aja itu aja siap-siap oke makasih Om Siul ya sama-sama sukses selalu semoga nanti berjalan lancar nih kebetulan cuaca mendukung Oke para damaster ya jadi lahan karyawan Merkati Tom Perang sini ya ini adalah tanah milik pribadi nah kebetulan sebelah kanan saya adalah pemilik dari tanah pribadi dengan luas 2000 meter persegi ya kurang lebih Selamat malam Pak malam dengan Pak siapa Pak Mame Pak Mame Pak Mame nih mohon maaf nih Bapak menyediakan tanah 2000 per meter persegi untuk pehobi merpati alasan kenapa apa memang Bapak hobi juga nih cerita dari sejarah dulu ya jadi awalnya itu sebelah sana kan sebelah barat nah itu aduh perumahan sudah diurup nah terus mau dibangun karena itu udah berjalan tiga tahun tiga tahun Iya mereka kan bingung untuk mencari tempat lahan karena disini tempatnya ya Alhamdulillah kondusif itu udah enak gitu maksudnya ada gangguan lingkungan atau selain dari luar pun enggak ada mereka teriak rumah datang rumah saya minta izin Bang ada tanah nggak untuk lahan ini apa hobi hobi anak-anak perpati tinggi nih saya bilang ada baik itu ayo mau dimana kebetulan di sini ada juga disana ada juga di sana sekitar Rp5.000.000 ya akhirnya karena udah dekat di sini kan jadi mereka tuh mengarah ke sini awal dulu ini kebun kan akhirnya mereka kerjakan sendiri itu untuk membersihkan apa semua bangun sendiri itu kalau untuk hobi saya hobi juga temen bukan main saya hobi tapi senang nonton aja gitu nonton aja jadi bukan saya hobi main gitu kalau hobi main ntar bahaya terus ya itulah nggak enak main yang lain kan kalau misalnya kita main jadi kita mendukung aja gitu selama itu kegiatannya positif terus enggak ada masalah fine-fine aja sih oke saja gitu kan jadi ya kebutuhan lahan juga lahan kosong jadi kita manfaatkan gitu kan betul-betul untuk ya sedikit banyak ada pemasukan juga lah jadi kita sewa gitu lahan ini sisinya mesewa gitu deh Oh jadi sewa ya siap-siap ya itu oke jadi eh Pak Mame ini memfasilitasi tanah karena berhubung tanah ini kosong-kosong daripada nggak kepake untuk memfasilitasi pemain para pemain merpati yang ada di sini iya tapi atas dasar izin pun udah ya udah siap-siap temen oke apa Mame terima kasih nih ya eh sukses selalu nih Mame banyak rejeki juga ya amin 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 semoga lancar terus nih mantap oke ya para damaster kali ini saya bersama konsultan pertandingan merpati tomprang beliau sudah pengalaman ya udah mulai dari zaman pulau Mas ya eh ya tahun 2007 mulai pertandingan sebelumnya tahun eh 2002 itu waktu pertandingan di PRJ perserta sangat banyak ada 54 peserta saya diminta oleh pengurus dari pada lapak PRJ untuk menjadi eh membantu jadi perwasitan sana siap-siap ini kok ada pertanyaan nih kok eh kalau tomprang itu kan memakai sistem point ya itu eh rata-rata puas nggak sih kok ya dari perserta yang yang pakai selama ini kan pertandingan sebelumnya itu pakai sistem gugur terus gugur terus eh tahun 2019 1999 kosengti eh di kandang Oren protes burungnya juara karena burungnya nggak gandeng juara dan pada tahun-tahun berikutnya di tahun 2007-2008 si Dul burung tidak pernah menang bisa juara dua siap ya kan terus si Jess eh tahun 2008 ya itu menang sekali juara dua jadi dan bisa diakhiri dengan koin terus banyakan siap ini dimulai dari kapan sih Oh sistem poin kita sebut sistem poin itu dulu pertama kali saya pakai sistem pengharapan namanya lalu saya gantilah menjadi eh sistem Jakarta biar lebih karena di Jakarta Nah itu dimulai tahun 2007 pertama di Pulau Mas di Pulau Mas ya Iya di Pulau Mas tahun 2007 eh eh sebelumnya Pak Haji Awan Kepala eh lapak karyawan eh kemanggisan mau mengadakan di bulan Desember saya tolak karena pertandingan tidak layak dilakukan di bulan Desember karena musim hujan betul makanya eh di 17 Agus berikutnya eh di Pulau Mas ah kemanggisan juga pakai sisip itu yang sama dijalankan oleh haji gaji tapi konsepnya saya yang ajarkan semuanya semuanya di lapak merpati Tom Rang nih ya Banyakan begitu ada yang jalan terus di terus di Bayem tahun 2009 medros dirubat 2007 berbarangan bareng juga pakai sisip itu eh kesulitan daripada merpati tinggi adalah Tom Rang burung jarang gandeng ya sehingga nah perlu ada satu sistem bagaimana yang berkesenambungan untuk menentukan burung yang baik yang mana Oh ya jadi pakailah sistem ini burung yang sudah kalah bisa bertanding terus sudah dilakukan oleh eh dalam permainan catur sudah ada kita pakai secara internasional siap-siap nah jadi kita hanya mengadopsi ini saja tapi sekarang secara luas sudah dipakai banyak dilapak Pulau Mas mediros kemanggisan bambu apus bayeng pondokopi Sunter dulu Sunter cengkareng tabaci srengseng habis srengseng akbar kaca eh pondokopi di sini udah tiga belas saya jadi emulai melakukan perwasitan dari tahun 99 99 99 dulu masih baru belajar sama Bang Pri almarhum dan Bosu Bang Pri kalau nggak salah orang-orang ayah sebutannya ayah Pri ya jadi ya kok Afad waktu itu ya Bosnya Afad kok Afad ya satu dulu satu lapak di Gunung Sahari tahun 99 saya baru belajar main burung karena tidak ada yang mengurus di Gunung Sahari pertandingan saya bantuin aja saya jadi sekretaris nah mulailah karena kinerja saya baik nah Pak Haji Taufik kebetulan ditunjuk jadi tahun 2002 jadi kepala pertandingan disana panggillah saya untuk jadi pengatur pertandingan siap-siap-siap ya saya juga pesan kepada rekan-rekan untuk boleh konsultasi ke saya free konsultasi eh beberapa bulan yang lalu tahun lalu saya dipanggil hampir kemuntilan untuk menjelaskan sistem ini kepada pemain-pemain saya sana dan juga saya jadi beberapa penasehat di beberapa lapak yang lalu untuk membuat eh peraturan-peraturan pertandingan pernah ada satu hari saya dipanggil Yul untuk beresin lapak di eh akbar pengurus tidak ada panitiannya tidak ada suruh bikin pertandingan kejuaraan eh langsung saya beresin nama Yul panggil beresin dua minggu kemudian pertandingan berjalan siap-siap jadi sudah biasa kita bikin kasih-kasih eh bagaimana bermain merpati yang baik siap-siap oke ya jadi nanti para damaster eh jika ingin konsultasi dengan kohasan free ya free siap-siap nanti mungkin nomor telepon ada di deskripsi atau gimana nih boleh aja langsung dicatat boleh ya saya siap-siap makasih kok terima kasih ya semoga bermanfaat nih kok iya mudah-mudahan nanti efektif ya selanjutnya selanjutnya kedepannya perpati tomprang selalu jaya terus ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perhatikan ya untuk yang sekarang ini adalah klater yang kedua nih lapak merah putih melawan putih jadi merah putih dengan lapak putih itu jaraknya sekitar dekat sih 10 meter bisa lihat ini joki dengan topi pingnya ya ini jalan nih burung nih satu nih Oh burung kan Ato दो कि टू टू इू टू टर आू अ बादा, गादा ठू बार 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 लग कि घू यद टूू selamat menikmati 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 Ternak Loren Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.